Pertama adalah percaya diri. Kenapa saya dilihat seperti itu? Karena saya bisa menyiapkan orang lain terlebih dahulu dan memperluas pertemanan terlebih dahulu. Yang kedua, saya berani mengambil resiko. Kenapa saya dilihat seperti itu? Karena saya sudah menatau sejak saya sekolah menengah pertama. Saya tahu resiko apa yang akan terjadi di depannya seperti tidak memiliki teman, namun saya tetap mengambil resiko tersebut demi pendidikan saya yang lebih baik. Yang ketiga, kepemimpinan. Kenapa saya dilihat seperti itu? Karena selama saya SMP, saya menjadi ketua kelas selama 3 tahun dan menjadi kolor bidang selama 1 tahun dan memimpin anak-anak lainnya di tim saya. Saya juga pernah menjadi pemimpin upacara. Orang-orang yang menginspirasi saya adalah orang terdekat saya. Yang pertama adalah ayah saya sendiri. Kenapa saya dilihat seperti itu? Karena ia memiliki sifat kepemimpinan yang baik. Ia bisa memimpin anggota keluarga dengan baik, sehingga anak-anaknya bisa sukses. Yang kedua, ibu saya. Kenapa ibu saya? Karena ia bisa berorientasi ke masa depan. Dia dapat menyusun sistem keuangan keluarga selama 5 tahun ke depan tanpa cacat sedikitpun. Lalu yang ketiga adalah idola saya, yaitu Kim Han Bin dari Boy Group Icon, Korea Selatan. Dia berani mengambil resiko karena memutuskan untuk putus dari sekolah hanya untuk mengejar mimpinya. Dia juga memiliki sifat kepemimpinan yang baik karena sejak dia umur 14 tahun, dia sudah bisa memimpin 6 teman lainnya hingga menjadi sukses seperti sekarang. Kim Han Bin juga memiliki sifat keorisinalitas atau keaslian karena dia telah berhasil membuat banyak lagu, mulai dari lirik. Dan menyusun temponya, itu dia yang menyusun sendiri. Tanpa menyontek dari orang lain, dia hanya terinfrasi dari beberapa film. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.